selamat sore pemisah banjir masin pos new video saya sekarang berada di tengah lahan kebakaran di desa batibati atau pengayuan di kecepatan liang anggang banjir baru ini perbatasan dari kota banjir baru dan tanah laut ini kita lihat di tempat kejadian lahan yang sudah terbakar ini dari malam tadi petugas dari DPD Provinsi Kalsel melakukan pemadaman dari kebakaran lahan ini jadi mereka bekerja khas disaha untuk memadankan api ini hingga sampai kebakaran lahan ini melumat pohon-pohon ini ini petugas DPD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kerja untuk pemadaman dampak dari kebakaran lahan hingga di daerah pengayuan ini kawasan terlihat di sebelah jalan itu jalan menuju diang anggang atau diang ayani bukan diang provinsi dari tembus ke tanah laut itu menjadi tabut asap sehingga disarankan bagi pengendara yang melintas supaya berhati-hati karena dampak dari asap akibat kebakaran lahan ini justru anginnya mengarah ke tengah jalan raya ini bisa kita lihat lahan yang kebakaran ini cukup luas sejak kemarin petugas PPP di Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemadaman dari kebakaran lahan mereka dibantu juga dari petugas dari DPD atau relawan untuk pemadamkan api tuh bisa masih ada bagian bawah yang menyala dilakukan pemadaman oleh petugas dari DPD masih mengeluarkan asap yang cukup pekat pemisah mungkin kita sedikit bertanya-tanya kepada petugas DPD Bang betakun lah Bang ini wilayah apa kebakaran ini Bang pengayuan pengayuan lah sejak kapan eh tadi dari jam 12-an Oh ini kira-kira berapa hektar nih yang terbakar nih ini sudah 4 hektaran kayaknya 4 hektaran lah dampaknya ini asapnya ini ke jalan lah ke jalan langsung makanya kami dan itu ada perumahan Oh ada perumahan lah ini merupakan jalan Provinsi Bang lah jalan Provinsi Oke untuk lahan ini semi gambut Pak Oh semi gambut ya makanya selesai dipadamkan Oh ya jadi bisa sampai di bawah lah apinya ada di bawah Oh oke ini petugas dari DPD di mana Bang BPD Provinsi sama BPK swasta gabungan Oh gabungan lah Oh jadi dari kemarin Bang lah Bang ijen namaahin siapa Bang? Mansa Mansa Bang lah petugas lapangan Bang lah oke terima kasih Pak Mansa kita ditemukan di taban jamah simpos petugas Pak Masa dari kemarin mereka melakukan pemadaman kebakaran lahan yang berada di daerah pengayuan ini ini pemisah kita memang harus berhati-hati karena bekas lahan terbakar ini tidak menentuk kemungkinan apinya masih berada di bagian bawah karena ini merupakan lahan gambut itulah sulitnya mereka melakukan pemadaman karena lahan yang dilakukan pemadaman ini jadi kadang setelah disempat mau kembali menyala lagi itu begitu luasnya yang sudah kebakaran Indonesia ini dampak dari asap ini terbawa angin justru mengarah ke jalan Ayani yang merupakan akses jalan yang lalu lintas dari kota banjir baru dan kabupaten tanah laut oke pemisah banjir masih informasi video yang bisa kita lakukan dari kebakaran yang berada di daerah pengayuan liang agang banjir baru terima kasih atas perhatiannya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh